balik lagi di channel gue David DxO sudah lama tak bertemu jadi kita ini lagi ngumpul sama anak NFS199 tim Semfag yang pada pakai ZX tuh ya habis itu aneh ada sober nah sekarang udah jam 2 jadi tadi kita janjian tuh jam 10 ini tiba-tiba pada ngaret gitu ini terus ada temen gua satu nih balik R25 udah aman-aman nah jadi nih gua males nih sebenarnya di depan nih tapi dia nungguin gua nah nih si layak paropo pakai motor seperti ini sudah dimana dulu ya isi bensin apa isi bensin mana ya isi bensin dimana isi bensin yaudah depan dulu dari bareng gua depan bareng isi bensin dulu katanya ya jadi tuh nggak tahu nggak kenal manggil nggak tahu manggil siapa isi jadi tuh kita ngumpul tadi itu gua cuma kayak janjian nama tiga orang apa dua apa tiga orang gitu emang karena mau jalan-jalan aja kopi kopi Ajih jadi rame banget tapi nggak papalah nah koda rame ini nih ngerinya diseruduk nih jadi ini hari ini gua juga mau sekalian nyoba nih nih kan sekarang gua udah pakai bodi standar setau gua sih kalau bodi standar berat ya otomatis nah gua mau ngetes seberapa ngaruhnya gitu loh karena gua ngerasa kok kalau pakai bodi standar tuh tarikannya parah banget deh kayak lelet gitu anjay ini depan gua si Farid nih kita ikutin aja dia anak Jakarta banget dah pokoknya bisa dipercaya kok ngonjol nggak gitu ha 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 selamat menikmati oke, udah sampai di pom bensin kita tunggu dulu kalau hari ini bang paruk lagi pakai pario pario mesin CBR nah tuh, kita ikutin aja yang depan ruk kan gini enak nih gue umpet aja gitu jadinya pada nyari kan, udah jalan dua nah, ikutin yang paling depan habis itu soalnya ini parah men rame banget nih jadi gue pakai CBR body standar gue ngetes paruk pakai pario mesin CBR seribunya jadi, gue gila gue dia gigi 1 sampai 170 si paruk sadis kan nah, abis itu ada laya paroko tapi paro si Vana lagi kurang sehat guys jadinya dia harus pakai yang ini dulu motor bengkelnya dulu nah, motor bengkelnya warnanya hitam tadi gak kelihatan nih kalau di video kurang-kurang agak samar-samar kalau di video sampai dia lagi pakai itu ini motor gue udah lama banget nih gak keluar udah jadi fosil nih mah terus paling depan siapa sih? memang ikutin siapa? oh, Edi banteng merah kita udah ikutin dia terus gimana nih? Ed ini lampu hijau, Ed oh, lampu merah tapi itu depan polisi nice, Edi hah, belum apa-apa guys rantainya keluar rantainya keluar up abu, 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 abu Baru mau mulai Udah gini aja Rit Kanan aja ya Iya oke sorry kiri dulu Iya coba deh begini deh Enggak Lepas Gak makan ya Coba coba nih Gede 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 Udah lancing udah udah gua enggak muter lagi gua arah itu aja arah sono aja pi lurus terus terus habis itu tbc matupang kiri di situ ada tempat makan nggak tahu dimana tempat makan gue ganti motor dulu anjing gue ganti motor dulu nanti lu share lock aja deh ya ini tadi ditolong-tolong ini sama si orang-orang ini gila Hah iya ya udah udah deket lu kan mani Rian yang salah satu bantuin gua anjir thank you ya udah temenin ya ini ada good si guntur eddy waddy tadi jadi asme kanji waddy setutin gua nih siparet nih ke warteg depan RS4 mau hati tapi gua tukar motor dulu ntar ini ngeri-ngeri sedap sih tapi sambungannya sambungan enggak tahu gira apaan terus jadi tadi tuh lepas dia untungnya nggak putus terus mukul si krengkes karena tipis banget tuh antara krengkes sama ininya jadi itu untuk enggak enggak kepukul ya krengkesnya di sisi baik gire juga udah patah karena tadi sempat kita paksa coba enggak kepaksa terus habis itu jadi gire mesti ganti ratenya juga mesti ganti ending trading ini doang kore banyak banget ya gitulah gua lagi nggak pakai CS dulu karena tadi tuh kayaknya copotnya tuh karena lompat gitu loh dari gigi satu ke gigi dua nah tuh tadi sempat gua ngerasa lompat langsung sempat narik bentar habis itu lepas jadi ya udah tamat nr paling cepet hari ini guys jadi kita langsung mau balik tapi ke warteg dulu pada mau makan katanya lapar apalagi ya perut-perutnya gede ya ya segitu dulu nanti gua next bakal coba lagi nih bodi standar gue kita mau gua mau lihat seberapa jauh sama nanti mungkin mau coba ninjanya si Pak Ropo yang punya sportisi sama CBR Marcel nih seru banget deh karena sama-sama kenceng deh bisa kenceng-kenceng nih udah udah mulai ngendut lagi nih ini tadi gini juga nih pertama-tama Yaudah deh segitu aja dulu deh oke